Langsung aja deh mungkin gue dari Dian, mungkin ya silahkan Dian. Oke Bang, sebelumnya kenalin gue Dian dari angkatan 2018. Nah disini gue punya sedikit pertanyaan mengenai beban kerja. Jadi di startup yang sedang abang kerjakan ini, seberapa besar beban kerja yang dialami oleh karyawan-karyawannya? Oke, seberapa besar apa tadi? Sorry, agak keputus. Ya, jadi beban kerjanya itu seberapa besar dan seberapa banyak yang dialami oleh karyawan-karyawan di dental tadi. Oke, ini berarti untuk karyawan ya? Maksudnya bukan sebagai HR di startup company gitu? Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu secara generalnya. Jadi dari karyawannya dulu nih, jadi nanti abang juga bisa jelasin di HR-nya gitu. Mungkin secara generalnya aja Bang, gak apa-apa kok. Oke, kalau misalkan ditanya beban kerja di startup itu, seberapa besar sih gitu kan? Nah, kalau dari yang aku lihat terkait dengan bebannya sendiri tuh, sebenarnya gak beda jauh sama korporat atau big company yang mungkin teman-teman tahu juga gitu kan. Cuma bedanya adalah, kalau misalkan di big company atau company established itu, mereka sudah punya sistem yang sudah settle gitu kan. Nah, bedanya tuh di startup itu kita masih trial error gitu. Jadi, dari segi beban itu gak ada bedanya, cuman dari apa yang kita lakuin itu belum tentu sudah sesuai atau cocok gitu, sama apa yang goals-nya sebuah company di startup. Makanya, dalam hal menjalankan aktivitas pekerjaan, itu pasti selain kita melakukan pekerjaan, itu juga kita pikirin gitu, mana yang lebih cocok sama culture dari company startup ini gitu. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya lagi balik tadi ke pertanyaan mengenai beban, itu sama aja, bedanya adalah dari segi sistemnya aja sih gitu. Sistemnya kita masih coba-coba, jadi mungkin gitu kan keliatannya ini masih belum efektif gitu. Oh, oke. Jadi, masih belum se-strik sistem di perusahaan yang sudah besar gitu ya, Bang? Betul. Jadi, kita masih, maksudnya masih terbuka untuk kayak contoh misalnya, mengenai jam kerja aja deh gitu kan. Mungkin kalau di company established itu, jam kerja udah strict gitu, dari jam 8 sampai dengan jam 4, atau mungkin, nah, kalau di startup itu, kita ada yang namanya flexi time-nya tuh kan. Flexi time itu disebut sama juga kayak flexible time, itu bisa kita sesuaiin. Kita baiknya mau di jam 9 starting, atau di jam 10, atau mungkin bisa lebih pagi juga. Nah, itu nanti tinggal disesuaiin aja. Begitupun juga jam pulangnya, itu nggak menentu sih. Nah, makanya mungkin ini yang sering jadi salah kaprah gitu kan. Flexi time malah jadi beban kerjanya terlalu berlebihan. Sebenernya flexi time ini kadang-kadang orang-orang nggak memanfaatkan dengan maksimal aja sih, kalau menurutku. Karena sejauh ini flexi time yang aku lakuin itu nggak bikin aku jadi burn out juga gitu. Oke. Jadi, mungkin beban kerja yang didapat kalau di perusahaan startup itu lebih ke flexi time-nya ini emang ya. Betul. Kita entah. Itu salah satu contohnya aja sih, cuman masih banyak lagi kayak rules-rules yang mungkin masih beda deh gitu. Maksudnya, kita bukannya di startup, bukannya mau se-edgy juga ya, kayak, oh mau beda daripada yang lain nih, daripada company yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau misalkan kita bilang itu kayak company-nya boomer gitu, tempatnya orang tua yang ngantor gitu kan. Cuman, arahnya bukan ke sana sih. Arahnya adalah gimana caranya kita supaya bisa lebih efisien dan produktivitasnya lebih tinggi daripada company yang lebih besar gitu. Karena kan kita mau jadi besar. Kalau misalkan kita itu, geraknya itu nggak lebih cepat, itu ya kita bisa jadi nanti malah ketinggalan gitu sih. Oke. Berarti jawaban tentang beban kerja sudah cukup terjawab ya Bang. Jadi, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dito. Kepada Dito, saya persilahkan. Dhani dulu ya. Oh, Dhani. Oke, Dhani. Boleh nih, Dhani. Kurang briefing nih, kurang briefing ya. Sama-namanya sama Bang, Dito Dhani. Sorry Bang, emang agak kayak gini lah. Ini sih Bang, terkait statement sebelumnya kan, ada jam-jam yang ibaratnya jam kedatangan, jam pulang kan fleksibel nih Bang. Untuk di startup yang di Bang Marcel sendiri sekarang kerja di sana, Nah, itu kira-kira jam kerjanya itu apakah ada jam kerja setrik ya Bang? Kayak misalnya sehari itu 8 jam atau berapa jam gitu. Oke. Nah, berlanjut nih ngomongin soal fleksi time yang tadi kan. Nah, sebenarnya fleksi time itu gimana sih? Jadi, jangan salah kaprah dulu gitu. Fleksi time itu adalah kita tetap nggak melanggar aturan dari pemerintah atau aturan undang-undang dari ketenaga kerjaan sendiri gitu. Kita tetap menerapkan jam kerja itu 8 jam atau mungkin 40 jam dalam seminggu gitu. Dan nggak lebih, nggak kurang juga. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau misalkan, contoh kalau misalkan di startup yang aku tempat bekerja sekarang itu, aku start di jam 9 pagi gitu kan. Nah, jam 9 pagi ini sampai dengan jam 6 sore gitu, jam yang ditentukan gitu kan. Cuman karena ini fleksi gitu kan. Ya, mungkin teman-teman lagi, oh, lagi nggak bisa start nih dari jam 9 pagi gitu kan. Nah, intinya tuh sebenarnya enaknya itu kayak kita ngobrol dulu gitu. Kayak, oh yaudah, gue mulai kerja di hari ini jam 10 ya gitu. Dan berarti dari jam pulangnya sendiri itu teman-teman berarti dilamain gitu. Kayak misalkan yang biasanya jam 6 jadi jam 7. Karena kan teman-teman mulai dari jam 10 pagi. Jadi, yang kayak gitu-gitu sih. Terus juga mengenai hari kerja itu yang biasanya 5 hari kerja itu teman-teman juga sebenarnya by defaultnya itu adalah Senin sampai dengan Jumat kan. Cuman itu bisa didiskusikan kayak, oh, kayaknya hari ini nggak bisa nih gitu. Maksudnya di hari Jumat teman-teman nggak bisa gitu kan. Nah, mau diganti ke hari Sabtu itu bisa aja. Yang penting kan tadi goals-nya dari teman-teman punya itu kecapai semua gitu. Jadi, based on goals-nya teman-teman. Kalau misalkan di startup itu nggak yang kayak, oh harus nih sampai Jumat, 9 sampai jam 6 gitu. Nah, yang paling sering kejadian itu adalah overtime yang berlebihan gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kejadian kayak gini, ini untungnya sih dua kali, eh maksudnya pengalaman gue di startup di dua company itu nggak ada yang sampai kayak gitu sih. Dan kayak mereka juga memberikan kesejahteraan atau work-life balance yang sesuai gitu. Walaupun memang kebetulan kan juga gue ini kan di operation. Nah, operation ini tuh kerjanya memang Senin sampai dengan Sabtu. Sedangkan kan jam kerja HR itu kan Senin sampai dengan Jumat gitu. Nah, yang kayak gini-gini tuh. Jadi, kita atur aja. Jadi, kalau misalkan gue sendiri yang harusnya tadinya 8 jam kerja di hari biasa Senin sampai Jumat, gue kurangin porsinya jadi 7 jam. Nah, nanti di hari Sabtu gue akan ganti sejam-sejam yang gue tabung dari hari Senin itu buat kerja di hari Sabtu gitu. Jadi, itu nanti, itu yang disebut flexi time itu sih. Jadi, yang enaknya adalah ya daripada kalian ngeluh kan, ah, kerja Sabtu nggak dibayar gitu kan. Nah, nggak kayak gitu. Nah, itu bisa disesuaiin aja sama kondisi di lapangannya seperti apa. Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin di head office, itu tuh jarang banget sih, khususnya di startup itu ngebayarin overtime gitu. Jadi, jarang banget. Karena memang, ya tadi, udah dikasih kebebasan dalam hal memilih jam kerjanya sendiri gitu sih, Dan. Jadi, ada kebebasan tapi yang, maksudnya, dalam satu minggu itu tadi ada aturan yang harus 40 jam itu ya, Bang. Yang penting, lo bebas masuk jam berapa aja, lo bebas masuk hari apa aja. Yang penting, lo seminggu 40 gitu ya, Bang. Betul, betul. Dan kan, apa, mengenai kayak sejauh ini ya, sejauh ini tuh di startup bukannya kayak, kok lo nggak kerja gitu, bukan kayak gitu sih. Yang penting, pada saat dimintain data dan lain-lain, teman-teman udah punya. Jadi, pada saat dapet tugas, ini udah kelar kok gitu. Jadi, kayak reporting weekly-nya itu juga jelas, daily-nya juga jelas gitu sih. Yang penting, kuncinya kerja fleksi itu adalah, teman-teman, update progress itu tetap harus lancar juga gitu. Oke. Kan kemarin sempat ada isu tuh, Bang, yang gue denger-dengar nih, dari IG. Katanya tuh kalau kerja di startup tuh, suka ditelepon nih di tengah malam katanya sama atasan. Katanya sih gitu, Bang. Yang suka dikejar-kejar deadline gitu kan. Itu bener ada nggak sih, Bang, di startup yang sekarang gitu? Oke, kalau misalkan ditanya bener ada atau nggak, bener ada gitu. Apalagi kalau misalkan lo tanya gue gitu kan. Karena di sini posisinya ya tadi gue bilang, gue di operation, mereka itu shift-nya 3. Jadi, 24 jam kerja terus tuh. Ya udah, muter aja terus. Sedangkan kan jam kerja HR-nya operation itu, ya ada waktunya sendiri gitu kan. Nah, dari sisi ini, pinter-pinternya kita sih sebagai HR. Kalau gue misalkan ditelepon, ya gue angkat gitu kan. Maksudnya, gue nggak yang se-strik. Oh, gue nggak boleh diganggu di luar jam kerja. Tapi gini, pertanyaannya adalah, se-argent apa dulu gitu? Kalau misalkan memang argent, kita kan sebagai HR itu harus punya responsibility yang lebih tinggi gitu. Karena takutnya ada yang kecelakaan kerja. Atau mungkin ternyata ada kasus-kasus yang mungkin nggak bisa nih nunggu besok gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Makanya ada alesan. Tapi ya itu, di awal kita ada konsen dulu. Kalau misalkan memang argent, silahkan telpon. Tapi kalau misalkan kayak cuma mau update, silahkan di chat. Karena di chat itu kan kita pasti, ya mau baca. Kalaupun kita nggak baca, kita kan dapet notif, kita udah tahu juga gitu kan. Nah, kalau misalkan ditelepon, itu wajar aja. Nah, tapi masalahnya adalah yang sering kejadian kan. Kalau yang kayak kejadian sekarang itu, bos telpon, urgensinya nggak terlalu urgen, dia minta juga di saat itu juga. Nah, yang kayak gini-gini tuh, yang kita bisa bilang tempat kerja yang toksik gitu kan. Nah, karena kalau sejauh ini sih, gue nggak pernah kejadian kayak gitu. Ya, gue mau wajari, gue ditelepon pada saat di luar jam kerja. Tapi pasti gue bilang, kalau misalkan urgensinya nggak, ya gue bilang. Oke, gue tampung, besok gue balas kayak gitu. Atau besok kita bahas di jam kerjanya kita sebagai HR gitu sih. Nah, kalau misalkan yang di luar HR, gimana? Ini nggak sih, kerja di luar jam kerja. Kalau yang gue lihat teman-teman gue nggak ada sih yang di luar jam kerja gitu. Jadi, kita sebisa mungkin saling menghargai juga. Even itu ngechat, atasan itu, kebetulan atasan gue yang di sini juga, kalaupun ngechat di luar jam kerja, itu minta maaf seribu kali dan nggak perlu dibalas kata dia gitu. Maksudnya ada notes, nggak usah dibalas chatnya gitu. Jadi, masih bisa besok ini dibalasnya gitu sih. Jadi, tergantung masing-masing company ya. Startup itu nggak bisa di-generalisir semua startup kayak gitu. Cuman kalau misalkan ternyata kalian temuin startup yang kayak gitu, yaudah siap-siap ancang-ancang cari yang terbaik aja buat kesehatan kalian gitu. Iya bang, soalnya kan di IG sendiri kan banyak juga gitu loh yang ibaratnya banyak banget nih di info-info. Kayak itu apa sih bedanya startup sama PT. Terus, oh kalau PT ini kayak, oh ini jam kerja udah flex, ini kalau startup emang flexable, tapi tengah malam suka ditelepon gitu bang. Soalnya, baru-baru ini juga bang, ini nyambung dengan jam kerja baru-baru ini juga, di negara Portugal itu ngeluarin peraturan bahwasannya perusahaan atau kantor kalau menghubungin karyawan di jam kerja itu kena denda bang. Menurut lu sendiri, di Indonesia ini butuh nggak sih bang peraturan-peraturan kayak gini? Oke, kalau misalnya ditanya butuh atau nggak butuh, personally dari gue itu butuh sih gitu. Maksudnya, kalau misalnya ditanya butuh atau nggak. Cuman, justifikasinya adalah kenapa kita butuh gitu kan. Karena ya ini buat ngurangin company-company yang punya environment yang kurang baik gitu kan. Maksudnya, ya oke kalau misalkan, atau mungkin nggak yang perlu, nggak yang sampai se-strik itulah menurut gue. Nggak perlu yang se-strik di Portugal. Cuman ya itu harus ada batasannya. Dan kalaupun memang, kalaupun memang kalian perlu ada kebutuhan di luar jam kerja, yang paling jarang banget ya tadi yang gue highlight adalah startup itu tuh jarang banget ngebayarin overtime. Nah, mungkin yang perlu diatur sama di Snacker, untuk company-company kayak gini tuh terkait dengan overtime-nya aja sih dan gitu. Jadi, kalau misalnya memang itu, maksudnya nggak perlu sampai di denda, tapi kalau misalnya memang perlu dibayarkan overtime, ya harus dibayarin. Karena sejauh ini ya mereka terima gaji, mau jam kerja berapapun, nggak ada bayaran overtime-nya gitu. Maksudnya yang penting adil aja lah bayarannya. Berarti the real terminologi budak korporat sekali ya Bang ya, kalau di luar-luar jam-jam gitu ya Bang ya? Iya, betul. Budak korporat gini-gini. Oke deh Bang, paling untuk jam kerja sih, gue cuma pengen nanya-nanya gitu aja. Nanti bakal dilanjut sama temen gue yang lain. Thank you Bang infonya. Oke, dan. Oke Bang, sekarang gini-gini gue nih. Mau nanya Bang tentang kondisi lingkungan kerja di startup tuh gimana ya? Kayak lingkungan kerja di sekitar Abang gitu gimana tuh. Oke. Oke, nah ini fun fact juga ya. Startup yang, startup juga dibagi banyak-banyak ya gitu. Maksudnya startup yang kayak gak gede-gede banget, terus middle, sama startup yang udah mulai ke arah korporat gitu. Kalau misalnya kita bisa klasifikasiin itu dari sisi ini aja deh. Maksudnya startup itu dari sisi, maksudnya yang sekarang lagi trend itu adalah, lihat-lihat nih udah investornya udah series apa gitu kan. Misalkan A, B, C, D sampai unicorn dan dekatorn gitu kan. Nah, kalau misalkan lingkungan kerjanya yang kita bilang udah besar-besar ya, dia gak akan beda jauh sama lingkungan kerja yang company udah established gitu. Mereka udah punya kantor sendiri, mereka udah punya fasilitas yang menunjang gitu kan. Mereka juga kasih tempat kerja yang udah layak gitu. Atau mungkin difasilitasin tools-tools yang mungkin bisa menunjang performance worker-workernya gitu kan. Nah, yang jadi masalah itu adalah, startup yang levelnya ini tuh, skala-nya ini masih gak yang terlalu besar gitu. Yang kalau bisa kita bilang tuh yang masih series A gitu kan. Atau mungkin belum ada series-nya gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini tuh biasanya dari sisi dia punya kantor juga masih, mungkin masih sering banget pindah ya, kayak 6 bulan sekali pindah kantor gitu kan. Dan ini kan juga mempengaruhi psikologis anak-anaknya juga gitu kan. Misalkan kalau terlalu sering pindah kantor juga gak bagus-bagus banget juga loh ternyata. Kayak mungkin workers-workers yang sekarang tuh udah punya perhitungan kan. Kalau misalkan kerja, terus kantornya, lokasinya misalkan, contoh kita ambil di Simatupang gitu kan. Nah, dia udah punya perhitungannya sendiri gitu kan, enak gitu kan. Jadi, oh dari segi pemasukan sama pengeluaran dia udah kehitung. Nah, nanti tiba-tiba ternyata si startup ini mungkin gitu kan, mau saving cost gitu kan, cari tempat yang mungkin lebih murah dan affordable. Sehingga memutuskan untuk pindah gitu kan. Nah, memutuskan untuk pindah ini bisa jadi yang sebelumnya dari Simatupang yang udah di, apa, bisa kita bilang itu pusat kota, dia agak melikir nih ke daerah yang mungkin ke arah-arah lenteng agung gitu kan. Dan itu kan udah lumayan cukup jauh juga tuh dari pusat kota. Sehingga yang mungkin orang-orang workers-workers yang udah ngekos di daerah sana agak keberatan juga sebenarnya. Nah, yang gini-gini kan yang bikin jadi workers itu gak nyaman gitu. Nah, selain itu juga dari segi fasilitas, kalau startup yang mungkin kecil sampai dengan menengah, itu mereka belum menyediakan tools. Kayak mungkin gak dikasih laptop, atau mungkin gak dikasih ruangan yang nyaman gitu kan. Karena mungkin mereka di coworking space gitu yang bareng-bareng sama kantor-kantor lain. Sehingga gak ada privacy juga tuh di situ. Nah, apalagi kalau misalkan ternyata udah dia belum punya kantor yang proper, terus dia juga mewajibkan untuk WFO yang kayak gini-gini nih. Paling sering juga kan yang lingkungan kerja startup itu tidak bisa ditentukan gitu. Makanya yang ngebedain lingkungan kerja startup sama company established ini tuh dari segi dia punya fasilitas dulu deh yang kita omongin gitu. Kantornya dia juga gak proper-proper banget biasanya. Kalaupun memang udah proper, itu juga gak menjamin itu akan terus di sana gitu. Tadi yang udah sempet gue singgung juga. Dan kalau misalkan ditanya fun atau enggak, pasti yang dijual sama startup itu adalah kesenangannya dibanding di company yang udah established. Maksudnya kalau misalkan dari sisi formal atau enggak, jelas startup semi-formal gitu kan. Mereka boleh kantor pakai kaos mungkin atau mau pakai style yang seperti apa, itu bebas gitu. Cuman ya itu, itu juga gak ngejamin apa-apa juga. Kalau misalkan lingkungan kerja itu nyaman gitu. Ya mungkin nyaman untuk kita gitu kan. Yang mungkin bisa dibilang generasi Z ke atas gitu kan. Nah cuman kalau misalnya kita butuh yang lebih profesional di atas-atas, kadang-kadang agak sedikit memaksakan gitu jadinya. Dan lingkungan kerjanya jadi mungkin kurang fun buat mereka. Berarti lingkungan kerja Bang Marcel sekarang menurut Abang sudah cukup baik ya Bang ya? Dan cukup nyaman. Oke, kalau misalnya ditanya, kalau lingkungan kerja gue, jujur ya tadi yang gue bilang, kalau lingkungan kerja yang gue punya sekarang itu, Alhamdulillahnya sih udah mulai membaik ya. Maksudnya ya di sini kan gue juga HR-nya ini lagi-lagi operation lagi gitu. Nah HR operation, gue ngantor pasti di operation-nya dibanding lebih sering di head office-nya gitu. Jadi ya gue kerja di manufakturnya, di kantornya ya kalau misalnya mau ditanya proper atau enggak, ya jelas enggak dong gitu kan. Karena bukan, emang bukan kantor gitu. Karena ini manufaktur. Ya cuman, segimananya kita juga sih. Kan dari awal juga udah concern-nya, di awal udah dikasih tahu maunya, eh maksudnya, lo dibutuhinnya di sini. Dan di situ, pasti mereka udah expect, kalau gue terima hal itu, eh maksudnya kalau gue terima pekerjaan ini, berarti gue terima hal itu. Dan gue juga enggak ada issue juga sih terkait sama gue mau ngantor di mana. Selama memang, apa, kita punya tempat kerja yang ibaratnya tuh yang enggak jelas banget lah gitu. Maksudnya, yang enggak jelas banget itu kayak enggak bersih atau gimana, yang enggak nyaman. Oke, baik Bang. Mungkin dari aku itu doang, itu aja Bang. Mungkin akan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya oleh Sarah. Oke, Nah, Bang Marcel, ini kan nambung nih tadi tentang kondisi kerja Bang Marcel. Katanya itu di manufaktur, Bang. Jadi, sebenarnya mau, ini sih Bang mau, ini confirm kali ya. Jadi, kalau di kantor aku tempat magang, itu, operation itu kan yang ngurusin kayak compensation, benefit, payroll. Nah, kalau di Bang Marcel tuh, apakah Bang Marcel mengurusi hal-hal itu juga? Bang, atau hal lain Bang, operationnya nih? Oke, nah, karena, di sini kan, posisi ko itu, HR-nya itu adalah HRBP, itu business partner. Jadi, kalau untuk compensation and benefit, aku akan menyinggung ke sana sedikit gitu. Cuman, ada timnya sendiri yang akan mengelola gitu. Cuman, HRBP, itu, pasti concernnya adalah strateginya bagaimana nih gitu. supaya dari sisi compensation yang kita kasih, itu sejalan sama dengan performance yang worker kasih ke perusahaan gitu. Jadi, HRBP itu lebih mainnya strategis sih. Dan, dari segi recruitment juga di sini, enggak sih. HRBP itu jarang banget ngerekrut. Mereka tuh lebih kayak, ya itu, business partner. Business partner itu, ya gimana caranya bisnis ini strateginya jalan, dari sisi manpower-nya itu, bisa maksimal, kayak gitu. Jadi, lebih kayak, ini ya bang ya, strategi, jadi manpower planning-nya ya, MPP-nya? Atau bagaimana? MPP juga, terus juga, apa, isu di lapangan di manpower juga kita yang nyelesain gitu. Dan, kalau misalkan terkait dengan promotion, terus warning letter, ataupun, hal-hal yang mungkin berhubungan dengan, apa sih, operation-nya di startup yang, maksudnya di company ku yang sekarang itu, ya, aku yang kerjain sih, gitu. Jadi, menurutku itu, main job-nya, nggak bisa disamain sama, HR Ops yang sebelumnya. Kalau misalnya yang di sebelumnya tuh, di startup juga, startup logistik itu, ya, aku juga ngurusin gajinya, aku ngerekrut juga. Karena di sana, titelnya adalah HR Ops, sedangkan di sini tuh adalah, HR BP Ops. Jadi, ada business partner yang ngebedain, antara HR Ops dengan HR BP, gitu. Nah, ini kan, Bang Marshall kan, sebelumnya kan di HR Ops, ya, sekarang di HR BP. Nah, aku mau nanya nih Bang, kan kita sebagai anak psikologi, mungkin tahu, ya, tahu ya, resiliensi ya. Nah, buat teman-teman, jadi resiliensi itu, semacam kemampuan kita nih, untuk mengatasi situasi-situasi, atau masalah yang sulit. Nah, bagi Bang Marshall sendiri nih, apa sih, kendala Bang Marshall, dalam dua role tersebut nih, di startup sebelumnya, di kantor sebelumnya, dan di kantor yang sekarang nih, yang dua-duanya sama-sama startup. Dan, bagaimana sih, secara Bang Marshall mengatasi kendala yang Bang Marshall rasakan tersebut nih, di dua role tersebut? Oke, nah, mengenai resiliensi sendiri sih, apa ya, di startup itu, gimana kita, bentar, terkait dengan resiliensi itu, startup yang sebelumnya itu, jujur, kalau misalkan, aku bisa simpulin, nggak ada bedanya gitu, karena sama-sama, apa, kita kan ngomonginnya, manpower yang sama gitu, maksudnya, manpower di ops juga, dan, cuman, ini tuh bedanya adalah, kalau dulu itu aku, lebih ke bagian, hampir generalis, hampir generalis, kalau yang di sini tuh, lebih kayak ke strategiknya, dan kalau misalkan, tadi pertanyaannya Sarah, itu apa sih, Sarah, yang intinya? mengatasi permasalahan yang Abang hadapi nih, di dua role pekerjaan Abang, gitu. Oke, masalah yang dihadapi, itu kan, nah di ops, itu gini, yang aku hadapi tuh sama, sama-sama blue color, ibaratnya itu adalah, workers yang brown banget lah, levelingnya juga. Nah, dari sisi ini tuh, mereka dari sisi background edukasi, background experience, bisa aku bilang, mereka pas-pasan, gitu kan. Nah, kalau misalkan ditanya, masalahnya itu seperti apa, ya mereka justru, nggak beda jauh sama, buruh gitu. Nah, cuma bedanya, kalau buruh itu dibawah pabrik, yang dilindungi undang-undang, dan serikat yang kuat, kalau di sini kan, mereka statusnya, daily workers, gitu, bukan karyawan tetap. Nah, yang paling sering, yang paling sulit dihadapin itu adalah, rolling karyawan ini adalah, ya, rollingnya benar-benar, hampir setiap hari, gitu. Jadi kayak, ya mungkin hari ini, mereka kerja besok, ya udah diganti sama orang lain, karena mereka mengundurkan diri, dengan alasan ya mungkin, mereka punya, pekerjaan yang lebih jelas, atau mungkin lebih, apa, menjamin statusnya mereka, kan, karena kalau di, kalau di operation sendiri, itu jarang banget sih, ada yang sampai, tetap gitu, apalagi kayak di logistik, ataupun di manufacture, maksudnya kalau manufacture yang punya aku ini, memang nggak gede, gitu, jadi, kita concernnya, karyawannya itu, statusnya daily worker. Jadi, sampai, jadi, sampai sekarang tuh, Bang Marcel, kalau yang sekarang, bukan daily worker lagi kan? Yang di sekarang itu, ada daily worker-nya, ada yang nggak, cuman ya, sama sih, maksudnya dari segi, dia punya level, itu ya, blue color juga, gitu, jadi, ya namanya juga operation, nggak, nggak lepas dari blue color, gitu, even, even, apa, posisi-posisi yang kayak, kita ambil contoh, kayak QC, gitu, kan kalau misalkan mungkin, QC terdengarnya keren ya, tapi kalau misalkan di sini, ya QC itu blue color, gitu, sama aja, nggak beda jauh. Itu, beban kerjanya di antara kedua itu, Bang, yang di sebelumnya, sampai sekarang tuh, lebih nyaman yang mana, Bang, dan lebih ngerasa, bawa kota lebih capek yang mana, gitu. Oke, kalau misalnya ditanya capek, yang mana, sama-sama capek ya, cuman, kalau misalnya ditanya, mana yang lebih, aku suka, atau mungkin yang, lebih mendekati sama passion, yang sekarang sih, karena, kalau, kalau misalkan yang di tempat yang sebelumnya, kan, lebih ke arah generalis, gitu tuh, aku tuh memang, nggak concern kalau untuk menjadi generalis, gitu, kalau bisa ya kita jadi spesialis, gitu kan, maksudnya, ada orang yang suka jadi generalis, bisa semuanya, tapi, ya, aku paham kalau aku nggak bisa ngejalanin semuanya, dan, dalam hal multitasking juga nggak, yang terlalu, jago juga, sehingga, itu, menjadi hambatan nanti ke depannya, dan, kalau misalkan yang di sekarang kan, fokusnya memang, yaudah, di strategic, dan bagaimana, kita sebagai bisnis partnernya, teman-teman operation, itu tetap bisa jalan, dan, seimbang juga, gitu, sama, kita sebagai, HR-nya mereka, gitu. Oke, oke, nah, jadi, tapi mau nyinggung sedikit nih Bang, tadi kan Abang, sempat nyinggung ya tentang, tingkatan startup, kan emang ada yang, seed funding, ada pre-seed, pre-seed funding, seed funding, series A, series B, series C, dan IPO, ya Bang ya? Iya. Nah, kalau di kantor Abang sendiri tuh, udah sampai pendanaan yang mana Bang? Udah sampai series berapa tuh? Oke, kalau yang di kantor yang sebelumnya itu, udah sampai series B, OTW, series C, terus kalau yang di sekarang ini, dia, OTW, diakuisisi sama, asing, cuman, kalau untuk kepemilikan, masih punya, ini sih, orang Indo, gitu, jadi kalau misalkan, malah yang sekarang tuh, dari segi grading, lebih kecil dibanding yang sebelumnya, karena belum ada seriesnya, gitu, cuman lagi OTW sih. ada perbedaan, Soalnya, tolong unmute, maaf. So, apa tuh? Ada perbedaan nggak sih Bang? Dengan, sebagai di series yang berbeda gitu, soalnya dulu, gue pramagang di startup yang sert, masih seed funding, itu tuh, merantakan banget Bang, Karena HR-nya sendiri aja belum ada Ya Begitu Begitulah keadaannya Perbedaannya Jadi kalau misalkan yang udah punya Udah punya Maksudnya levelnya itu udah gede Maksudnya contohnya itu udah series B Ya mereka udah lebih proper Mereka juga udah punya Maksudnya Standardnya juga udah standard ISO Semuanya tuh udah Terstandarisasi Dengan baik gitu kan Nah kalau misalkan Sama yang sekarang yang belum Ada series-nya ini Ya mereka Masih berantakan Yang tadi Sarah sempat bilang gitu Jadi Ya justru disitu sih gue Sukanya adalah karena mereka Masih berantakan gue suka gak benerin gitu Jadi ya itu Challenge-nya dan Apa kalau misalkan Ditanya Susah atau enggak Atau gimana Sama-sama susah kok gitu Kalaupun memang dia udah punya Standard yang baik Ya bisa jadi Standard itu malah jadi bumerang juga gitu kan Ke company-nya gitu Atau kalau misalkan Yang belum ada juga itu Susah juga Gimana nih nge-build yang Supaya lebih sesuai sama Company-nya gitu sih Oke jadi ini Emang menarik banget ya Kalau bahas startup Apalagi kalau dari berbagai series-nya Terus workload-nya juga Nah Bang ini mungkin Pertanyaan lainnya nih Dari temen Yang lain nih Mungkin Riddik silahkan Riddik silahkan Oke Bang Marcel Suara gue Jelas gak Bang? Ya jelas-jelas Oke Iya kan tadi Sebelumnya Dian udah Berbicara Mengenai Beban Kerja Dhani Udah Bicara mengenai Jam Kerja Dito udah Apa Membicarakan Kondisi lingkungan kerja Dan Sarah yang terakhir tadi Mengenai Resilensi Lingkungan kerja Dan Gue pengen nanya nih Bang Bagaimana Cara-cara Di tempat kerja Bang Marcel Menangani Isu-isu yang terkait Terkait dengan? Terkait Yang sudah tadi Sebelumnya dibahas Dari beban kerja Jam kerja Kondisi lingkungan kerja Sama yang terakhir Sarah tadi Bang Oh oke Jadi kalau misalnya ditanya Gimana sih HR Berperanian Gitu kan Apalagi Di bagiannya Tadi kita ambil tema kan Kesehatan mentalnya Gitu ya Iya Bang Iya Yang pertama Itu adalah Poin pertama Kalau misalkan kita Maksudnya kalau misalkan Aku kan di Operation Itu adalah Kesejahteraannya dulu Kesejahteraan worker Itu adalah nomor satu Once worker itu Udah sejahtera Maksudnya tuh kayak Hak-haknya udah Tercapai Beban-beban kerja Maksudnya masalah-masalah Yang itu tuh Pasti Gak sebesar yang Kita Akan Perkirain Gitu Bahkan mungkin Hal itu Gak jadi masalah Gitu kan Ya tadi Sempat di Wisingkung juga Ada nih Kalau misalkan kerja Di luar jam kerja Itu Maksudnya masih sering Dihubungin kerja Di luar jam kerja Itu bagaimana sih Gitu ya Kalau misalkan Dibayar Ya gak masalah Selamanya itu Masih dibayar Dan itu juga ada Konsepnya Terus kalau misalkan Dari segi Apa Lingkungan Gitu kan Yang tadi sempat Dibahas sama Dito Ya kalau misalkan Tadi Itu proper Tempat kerjanya Bersih Nyaman Dan juga aman Gak ada Risiko-risiko Yang bikin Kita jadi Gak selamat Dalam bekerja Ya menurutku Itu gak akan Jadi isu Makanya tadi Hal yang pertama Kali tanggulang Itu adalah Kejahteraan Baik itu dari Salary Dari Fasilitas yang Dikasih Terus juga dari Dia punya tempat Kerja Itu Kita penuhin dulu Maksudnya sesuai Dengan apa yang Diatur dalam Undang-undang Gitu kan Terus yang kedua Kalau misal Dia udah Sejahtera Ya Kita juga Jangan pernah Berhenti Buat Nge-improve Gitu As a startup Itu adalah Yang ngebeda ini Adalah Kita masih Punya banyak ruang Untuk improvement So Kalau misalkan Hal ini Udah baik Berarti Ini Harus Ditingkatin Gitu Jadi Goalsnya adalah Bukan jadi baik Gitu Goalsnya adalah Ini Apa Bisa lebih baik Lagi Gitu Jadi Yang udah ada Kita gak gampang Puas Gitu loh Karena Sebagai company Kita maunya Tetap terus berprogress Makanya Dalam sisi improvement Itu lebih besar Lagi Gitu Maksudnya Lebih dikejar Lagi Kalau di startup Makanya Kalau misal Udah Sejahtera Baru kita Ngomongin Apa yang Perlu kita Improve Gitu kan Nah Kalau misalkan Udah di improve Nah Kita baru Udah ngomongin Bagaimana Kita bisa Menjadi Konsisten Gitu Karena Oke Contoh Kita Ambil Satu contoh Startup Yang Aku bilang Itu dia Udah Udah Sampai ke level Gimana caranya Supaya konsisten Gitu kan Ini biasanya Startup levelnya Udah dekakon Gitu kan Gojek Gitu kan Tokopedia Ataupun Shopee Gitu kan Kayak Dia gimana caranya Konsisten Gitu Dan Apa Mereka punya Company Itu Enggak Enggak goyang Kalau misalkan Ada apa-apa Nah As a startup Itu Pasti Kita ujung-ujungnya Akan jadi korporat Juga Cuman Gimana caranya Kita punya 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 Value Yang Mungkin Lebih baik Gitu Dan Bisa disesuaiin Kalau Misalnya Kayak Gojek Tokopedia Merger Itu kan Bagian dari Salah satu Apa Strategi Company Gitu Supaya Mereka Bisa Lebih Konsisten Gitu Untuk Goalsnya Adalah Mengembangkan Perusahaan Dan Mungkin Kita Enggak Tau Lagi Kalau Misalkan Maksudnya Nanti Kedepannya Ada Apa Lagi Namanya Juga Startup Kan Kita Masih Bisa Mengeksplore Makanya Itu Setiga Kunci Supaya Hal-hal Dalam Hal Apa Yang Tadi Ditanyain Teman-teman Itu Bisa Ditanganin Gitu Jadi Kalau Misalkan Itu Semua Udah Dijalanin Sama HR Ataupun Sama Company Bekerja Bersama Itu Pasti Masalah Itu Bukan Yang Gak ada Hilang Gitu Ya Cuman Masalah Itu Akan Persentasenya Lebih Kecil Dari Yang Diperkirain Sama Teman-teman Gitu Terus Untuk Peraturan Di Peraturan Tentang Jam kerja Di tempat Bang Marshal Kerja Itu Gimana Itu Bang Kan Dimana Itu Aturan Jam Kerja Sangat Menyangkut Dengan Hak Dan Kewajiban Dari Masing-masing Karyawan Tersebut Gimana Bang Oke Sejauh ini Dari Aturan Jam Kerja Gak ada Masalah Kita Masih Keep on Track Tadi Yang aku bilang Kalau misalkan Memang Aturannya 8 jam Yaudah 8 jam Kalau untuk Yang orang-orang Operation Juga Even dia Kerja Shifting Itu Kita Ada Ada Ketentuannya Udah sesuai Walaupun dia Kerja Sabtu Juga Udah Disesuai Sama Peraturan Pemerintah Terus Juga Dari Segi Salary Kita Udah Menerapkan Apa Salary Yang Udah Sesuai Sama Perhitungan Kita Dan Dari Segi Fasilitas Kita Juga Memfasilitasi Maksudnya Basic Fasilitas Itu adalah Keselamatan Dia dalam Kerja Misalkan Kan ini Dimanufacture Kayak APD-nya Alat Perlindungan Dirinya Itu Udah Kita Provide Mereka Pakai Supaya Nanti Nggak Ada Apa-apa Pada Saat Mereka Bekerja Menurutku Dari Segi Dari Segi Peraturan Kita Udah Sesuai Baik Itu dari Jam kerja Maupun Keselamatan Kerja Yang Harus Dipenuhi Sama Perusahaan Ke Workers Oke Bang Mungkin Dari Gue Cukup Itu Bang Mungkin Dari Teman-teman Ada Yang Ditanyakan Lagi Oh iya Ini Bang Yang Terakhir Bang Gue mau Nanya lagi Alasan Paling Banyak Karyawan Resent Biasanya Karena Apa Bang Oke Nah Biasanya Kalau Misalkan Lo Tanyanya Ini Buat Blue Color Maksudnya Buat Yang Blue Color Atau Orang-orang Operation Ya Yang Pasti Alasannya Mereka Adalah Mereka Punya Opportunity Yang Lebih Baik Baik Itu Dari Segi Salary Atau Mungkin Dia Diterima Di Perusahaan Yang Mungkin Lebih Establish Karena Pikiran Blue Color Itu Enggak 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 Segan Buat Kasih Status Permanen Atau Full-time Employee Karyawan Tetap Nah Beda Sama Yang Gue Punya Sekarang Ini Memang Untuk Full-time Employee Ini Banyak Rangkaiannya Hal ini Karena Apa ya Dari segi Perhitungan Masih Belum Masuk Kalau Misalkan Kita Full-time Employee Karena Takut-takutnya Kalau Misalkan Nanti Kita Enggak Maksudnya Performancenya Dia kurang Bagus Atau Enggak Sesuai Sama Nanti Aturan Kita Punya Baru Ya Kita Enggak Bisa Dengan Gampang Bukan Dengan Gampang Maksudnya Dengan Mudah Kita Buat Reflex Orang Tersebut Karena Yang Kita Hitung Bagaimana Kita Bisa Bayar Pesangun Mereka Atau Mungkin Nanti Malah Menyalahi Aturan Pemerintah Kalau Misalkan Kita Langsung Ngepecat Orang Itu Makanya Biasanya Alasan Orang Yang Pindah Kalau Yang Di Operation Itu Karena Dia Punya Better Opportunity Yang Lebih Jelas Terus Kalau Misalnya Ditanya Orang Orang Ofisnya Gimana Kalau Orang Ofisnya Sejauh Ini Di Apa Di Company Yang Sekarang Itu Turnover Rendah Nah Yang Paling Tinggi Itu Biasanya Di Tim Tech Itu Udah Jelas Ya Ini Udah Jadi Rahasia Umum Tech Itu Pasti Akan Banyak Di Hijack Sama Company Yang Lebih Besar Dan Bisa Bayar Mereka Lebih Gede Gitu 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 Tim Tech Ini Yang Ngomongin Nya Adalah Selain Skill Lo Bisa Bayar Gue Berapa Gitu Jadi Kalau Misalkan Dia Emang Skillful Banget Buat Dalam Segi Dia Punya Pekerjaan Ya Siap-siap Aja Gitu Supaya Kita Punya Strategi Yang Strategi Retention Atau Mempertahankan Karyawan Itu Supaya Lebih Apa Mempertimbangkan Di saat Ada Perusahaan Yang Menawarkan Pekerjaan Kayak Gitu Si Tapi Kalau Misalkan Dari Sisi Non-Tech Itu Aman Si Gitu Gak Yang Keluar Masuknya Itu Gak Yang Sesering Itu Juga Gue Cuman Mau Nanya Itu Doang Karena Penasaran Oke Mungkin Ada Lagi Yang Tanyain Mungkin Ngambungin Terakhir Tadi Soal Alasan Karyawan Resign Kayaknya Kalau Gue Ngelihat Diling Itu Carang Karyawan Karyawan Startup Yang Sampai 5 Tahun Atau 10 Tahun Masih 2 Tahun 3 Tahun Paling Lama Setahun Mereka Pindah Lagi Apa Bener Itu Kayak Gitu Sebenernya Bagus Gak Karena Kaya Kutu Loncet Tapi Kita Mau Looking Better Opportunity Gitu Menurut Bang Marshall Wajar gak Kalau di Startup Kita Kayak Gitu Oke Ya Gini Kalau Misalkan Teman-teman Tanya Maksudnya Teman-teman Analoginya Gini Kalau Misalkan Teman-teman Ada Di Posisi Karyawan Startup Gitu Kan Ya Mungkin Tadi kan Aku udah Bilang Mereka Ini kan Masih Banyak Trial Error Dalam Segi Dia Punya Rules Dia Punya Lingkungan Kerja Nah Bisa Jadi Hal-hal Itu Yang Udah Gak Sejalan Mungkin Di Awal-awal Si Workers Itu Masih Sama Si Startup Ini Valuenya Dari Segi Value Dari Segi Lokasi Kerja Dari Segi Jam Kerja Itu Masih Sejalan Sampai Akhirnya Makin Kesini Kok Makin Gak Nyaman Gitu Ya Mungkin Tadi Aku Bilang Karena Dia Belum Punya Sistem Yang Jelas Jadi Pada Saat Diubah Ada Pasti Workers Yang Gak Sesuai Sehingga Dia Lebih Pindah Ke Tempat Yang Lebih Startup Ini Jarang Banget Yang Lama Lama Karena Ya Itu Tadi Misalnya Jadi Oke Contoh Misalkan Tadi Yang Kita Ambil Contoh Misalkan Pertamanya Pas Dia Keterima Kerja Itu Kantornya Di TBS Matupang Sampai Akhirnya Dipindah Ke Lenteng Agung Dan Menurut Workers Ini Udah Gak Udah Gak Worth Gitu Kalau Misalkan Gue Kerja Di Lenteng Agung Pengeluaran Gue Lebih Gede Dan Apa Ini Jauh Juga Dan Dari Segi Keamanan Juga Gak Aman Gitu Mungkin Ya Dari Sisi Employee Jadi Sehingga Dia Lebih Milih Ah Udah Gue Cari Kantor Yang Daerah TBS Matupang Atau Kuningan Atau Mungkin Di Sudirman Kayak Gitu Jadi Itu Jadi Faktor Juga Bisa Jadi Atau Mungkin Kayak Bisa Kita Ambil Kayak Contohnya Dia Punya Rules Ganti Gitu Kan Sebelumnya Mungkin Benefitnya Banyak Sampai Akhirnya Satu Per satu Startup Ini Sudah Mulai Saving Cost Saving Budget Sehingga Ada Beberapa Benefit Yang Dipangkas Dan Menurut Workers Ini Berimpact Sama Kehidupannya Dia Sehingga Dia Milih Wah Gue Cari Startup Yang Apa Bisa Kasih Hal yang Sama Juga Gitu Atau Mungkin Ternyata Dari Segi Saleri Mungkin Nerempet UMP Gitu Kan Wah Enggak Mau cari Yang lebih Gede Lagi Gitu Karena Dari Segi Dia Punya Experience Dan Lain Lain Atau Dia Lihat Di Di Apa Sosmet Si Startup Yang Dia Tuju Atau Impian Tempat Kerja Dia Ternyata Lebih Enak Gitu Kan Ya Kita Lihat Toko Orang Gitu Kan Promo Terus Tuh Kalau Misalnya Tempat Kerjanya Asik Dan Seru Gitu Kan Kayak Gitu Padahal Banyak Juga Yang dari Toko Orang Yang Tidak Enak Yang Banyak Gitu Ya Mungkin Kayak Gitu Lo Kan Sekarang Sarah Lagi Di Startup Juga Mungkin Lo Tau Saat Ini Gimana Kondisi Startup Mungkin Saat Ini Lo Nyaman Tapi Nanti Kalau Ternyata Makin Kesini Ternyata Udah Mulai Kurang Dan Nanti Lo Pasti Ngerasain Juga Pergejolakan Atau Perubahan Yang Sangat Dinamis Di Startup Ini Sekarang Sudah Mulai Mulai Ya Makanya Ya Makanya Itulah Apa Seninya Kalau misalkan Kalian Orang Yang Bosenan Di Startup Explorernya Banyak Silahkan Join Cuman Kalau misalkan Kalian Udah Aman Aman Aja Silahkan Kalian Ke BUMN Ke Company Yang Lebih Establish Atau Mungkin Silahkan Jadi PNS Gitu Karena Ya Udah Yang Menting Aman Gitu Tapi Apa Namanya Explorernya Itu Saking Banyak Explorernya Kita Ngerjain Kerjaan Di Luar Job Gitu Gue Temen Yang Dia Masih Sama Kaya Gw Angkatan Tapi Dia Udah Di Kontrak Sama Satu BUMN Dan Kerjaan Dia Cuma Itu Yang Ngurusin Karyawan Sedangkan Kerjaan Gue Yang Masih Anak Magang Semua Hal Gue Kerjain Makan Kerjaan Anak Put Time Gue Working Culture Flexible Padahal Flexible Saking Sangat Flexible Seperti Itu Iya Cuman Itu Tadi Mindset Mindset Kita Gitu Kalau Gue Mikirnya Di Saat Gue Dikasih Exposure Yang Mungkin Di luar Job Desk Gue Karena Gue Masih Muda Juga Dan Yang Gak Terlalu Perhitungan Banget Juga Gue Ngambilnya Oh Ini Salah Satu Exposure Yang Apa Yang Mungkin Gue Gak Bisa Dapat Di Tempat Lain Jadi Gue Punya Pengalaman Yang Bisa Kayak Gini Itu Jadikan Pelajaran Gitu Ya Karena Kan Gini Gue Juga Pernah Magang Di Dua BUMN Gitu Kan Ya Tadi Yang Lo Bilang Di BUMN Di Saat Kita Punya Main Job Udah Dikerjain Itu Terus Selama Tiga Bulan Dan Gue Malah Gak Suka Yang Kayak Gitu Ya Lo Udah Tahu Tempat Lo Dimana Gitu Kan Nah Kalau Misalkan Lo Suka Yang Banyak Hal Yang Bisa Lo Lakuin Ya Lo Juga Tahu Harus Kemana Makanya Pada Saat Gue Udah Udah Sempet Ngalamin Magang Di Dua BUMN Gue Langsung Mutusin Gue Gak Bisa Di BUMN Gitu Karena Gue Bakalan Apa Ya Menurut Gue Ini Bukan Gue Bilang Orang BUMN Stuck Menurut Gue Gue Bakalan Stuck Gitu Di Saat Misalkan Gue HR Waktu Itu Gue Di Salah Satu BUMN Itu Jadi Human Capital Business Partner Juga Cuman Bagian Benefit Gitu Buat Kayak Gajian Plus Kayak BPJS Blah 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 Nah Kayak Gue Ngurusin BPJS Dan Itu Kayak Berulang Berulang Gitu Gitu Kayak Oh Tanggal Segini Gue Harus Luar BPJS Terus Tanggal Segini Gue Ingetin Orang Buat Payroll Buat Absent Kayak Udah Tuh Sebulan Bulan Terus Gue Memang Itu Tujuh Bulan Gue Ngerasa Kayak Anjir Tujuh Bulan Gue Hidupnya Rotasi Gitu Gitu Doang Gitu Kayak Terus Kayak Ayo Ini Padahal Scoop HR Itu Banyak Gitu Dan Gue Ngerasa Karena Gue Masih Magang Gue Mau Dapat Hal Yang Banyak Yang Yang Bisa Gue Pelajarin Gitu Kan Ternyata BUMN Gak Bisa Provide Itu Gitu Terus Akhirnya Setelah Gue Lulus Gue Intern Nih Gue Semua Awalnya Dari Intern Juga Kan Gue Intern Di Startup Itu Yang Logistik Gue Intern Karyawan Lo Urusin Apa Kan Tadi Recruitment Komplain Karyawan Terus Penggajiannya Dia Terus Gimana Hubungan Dia Dengan Atasan Dan Lain Lain Itu Kayak Banyak Banget Kan Job Desk Gue Terus Kayak Ya Mungkin Ada Kita Fase Disitu Cuman Mindset Gue Adalah Ini Kesempatan Gue Buat Nanti Pada Saat Gue Punya Tempat Yang Bisa Gue Tuju Dan Maksudnya Misalkan Oh ya Gue Ternyata Maksudnya Ini Lebih Enak Kita Lebih Cepet Nemuin Passion Oh ternyata Gue Passionnya Recruitment Oh ini Bisa Jadi Nanti Lo Planningnya Adalah Oh gue Nanti Bisa Jadi Ini Recruitment Consultant Jadi Gue Lebih Suka Recruit Recruitment Talent Acquisition Ini Adalah Keahlian Gue Atau Ternyata Gue Sukanya Lebih Kaya Kepapa ya Kepompensation Benefit Nih HR Comben Oh yaudah Berarti Gue bakalan Banyakin nih Masalah Belajar Excel Dan lain-lain Kayak gitu Gitu sih Jadi Karena kita Dapet Exposure Itu Malah Jadi Lebih Kita Tahu Makanya Pada saat Gue Setelah Setelah Habis Dari Yang Startup Logistik Itu Gue Nemuin Oh Gue Nggak Suka Gue Ternyata Nge-recruit Dulu Kan Keimpian Gue Adalah Nge-recruit Pada saat Gue Di BUMN Gue Ngeliat Nge-recruit Itu Asik Gitu Kan Tapi Itu Ternyata Cuman Ekspektasi Gue Yang Ketinggian Pada Saat Gue Ngejalanin Nggak Nggak Seasik Itu Men Gitu Kayak Oh yaudah Gue Lebih Suka Yang Nge-ide Gitu Entah Itu Nge-ide Dalam Hal HR Ataupun Ide Dalam Hal Kayak Ya Untuk Kebaikan Perusahaan Dan Ternyata Startup Yang Sekarang Company Yang Sekarang Gue Tempat Gue Kerja Dia Menawarkan Hal Itu Suatu Kebetulan Banget Akhirnya Yaudah Gue Bilang Oke Gitu Walaupun Disini Padahal Di tempat Yang Logistik Ini Gue Udah Full Time Dan Gue Ninggalin Itu Demi Yang Di Startup Sekarang Itu Posisinya Kontrak Gitu Lebih Kecil Dari Segi Status Juga Gue Diturunin Gitu Maksudnya Nggak Bisa Langsung Full Time Gitu Sehingga Kayak Ini Risenya Gede Banget Cuman Gue Ambil Itu Karena Gue Ngerasa Gue Bisa Maksimal Di Company Yang Sekarang Dibanding Di Company Gue Yang Sebelumnya Kayak Gitu Oke Denny Daging Banget Penjelasan Bang Marcel Sampai Nggak Kerasa Udah Satu Jam Lebih Oke Thank you Guys Gue Sara Dan Rizik Dan Dhani Dan Dito Dan Dian Sampai Undur Diri Sampai Jumpa Dadah Makasih Bang Marcel Thank you Sukses ya Kalian Makasih Bang Marcel